Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan At-Tafsirul Muyassar, Surah Al-Qiyamah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kallabal Tuhibbuna Al-Ajilah Watadharuna Al-Akhirah Sekali-kali, janganlah demikian Bahkan kalian mencintai kehidupan dunia Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat Laisal amru kama za'amtum ya ma'sharul musyrikin An la ba'asa wa la jaza'a Bal antum kawmun tuhibbuna dunya wa zinataha Watadrukun al-akhirata wa na'imaha Urusannya tidaklah seperti yang kalian sangkakan Wahai sekalian orang musyrikin Kalian menyangka tidak ada hari kebangkitan Tidak pula ada hari pembalasan Bahkan kalian adalah kaum yang mencintai dunia dan perhiasannya Dan meninggalkan akhirat beserta kenikmatannya Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mencintai dunia dengan sangat berlebihan Kecintaan mereka terhadap dunia Membawa mereka pada kebinasaan Karena mereka merupakan kehidupan akhirat dengan segala kenikmatannya Kenikmatan yang ada di dunia ini bersifat tanah Hanya sementara dia akan hilang suatu saat Ada pun kenikmatan di akhirat bersifat abadi Oleh karena itu seorang muslim Yang menyikapi masalah dunia ini Hanyalah sebatas perantaranya menuju akhirat yang abadi Karena ia meyakini bahwasannya dunianya itu hanyalah sementara Wujuhu yawma idhin nadirah Ila rabbihah nadirah Wajah mereka Yaitu orang beriman Pada hari itu nadirah Berseri-seri Ila rabbihah nadirah Kepada Tuhannya mereka melihat Di antara kenikmatan yang bisa Diterima oleh orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu kenikmatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala langsung nanti di akhirat Nah Wujuhu ahli sa'adati Yawmal qiyamati Mushriqatun hasanatun na'imah Tara khaliqaha wa malika amriha Wa tatamatta'u bidhalika Wajah orang yang bahagia Ya wajah-wajah orang yang berbahagia pada hari kiamat itu Mushriqah Berbinar Hasanah Indah Na'imah Penuh keceriaan Tara khaliqaha Ya wajah-wajah itu Memandang pencipta mereka Dan pemilik urusan mereka Maka mereka pun Ya menikmati hal tersebut Jadi diantara kenikmatan Yang diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kenikmatan yang terbesar di akhirat nanti Adalah kita Bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung Ya Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah Nah Wa wujuhu yawma'idhim basirah Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah Dan wajah mereka Yaitu orang kafir pada hari itu Muram Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah Mereka yakin Bahwa mereka akan ditimpakan Malapetaka yang amat dahsyat Ya Wa wujuhu al-ashqiyai Yawmal qiyamati abisatun kalihah Tatawakwa'an Tanzila biha musibatun azimah Taqsimu faqarah dhahri Dan wajah Orang-orang yang Sengsara Ahlus sa'adah mereka adalah Orang-orang yang beriman Adapun al-ashqiyai Orang-orang yang sengsara Mereka adalah orang-orang yang kufur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wajah orang-orang yang sengsara Yaitu orang-orang kafir Pada hari kiamat Abisatun kalihah Ya mereka musam dan cemberut Tatawakwa'u mereka menduga akan Ya turun musibah Yang besar Ya adab yang besar Kepada mereka Yang bisa memecahkan Ya tulang punggung Jadi sebenarnya orang kafir itu Tahu bahwasannya yang mereka lakukan itu salah Dan mereka akan merasakan Akibatnya nanti di akhirat Hanya saja mereka kurang yakin Dan sayangnya ketika mereka Menyadari bahwa mereka salah Itu sudah terlambat Ya kalau di akhirat Ya seseorang yang menyadari Bahwa di dunianya Maka kesalahan Ini sudah terlambat Ya karena akhirat itu adalah hari Pembalasan Ya Setiap orang akan dibalas Sesuai dengan amalannya Ya Nah Kita lanjutkan Sekali-kali tidak Apabila 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 Nafas Seseorang Telah sampai Ke kerongkongan Waqila Dan dikatakan Kepadanya Manroq Siapakah yang dapat Menyembuhkan Dan dia yakin Bahwa sesungguhnya Itulah Ya waktu Perpisahan Ya maksudnya Dari dunia Dan Betis Bertaut dengan Betis Betis yang kanan Bertaut dengan Betis yang kiri Kepada Tuhan Mula Ya pada hari itu Kamu Dikembalikan Ya Naam Benar Apabila Ruh Telah sampai Kepada Dada yang paling atas Yaitu Keringkongan Dan berkatalah Sebagian Orang yang hadir Kepada Sebagian yang lain Adakah Seorang perukyah Yang bisa merukyahnya Dan menyembuhkannya Dari Kematian Ya tentunya Kalau Nafas Seseorang Ya Ruh Seseorang Sudah sampai Kerongkongan Maka tidak akan Lagi ada yang bisa Menyembuhkannya Karena itu Adalah waktu Perpisahan Dirinya Dengan Dunia Menuju kehidupan Setelah kehidupan Dunia Wa'aikonal muhtadiru Dan menjadi Yakinlah Orang yang Sedang Sekarat itu Ya Bahwasannya Yang Terjadi Adalah Pepisahannya Dengan dunia Karena Dia bisa Menyaksikan Malaikat maut Ya Orang-orang yang Akan meninggal dunia Itu bisa melihat Malaikat maut Dan dia menyadari Bahwa itulah Saat Perpisahan dia Dengan dunia Ya Dan Siddah Ya Dan kesulitan Akhir kehidupan Dunianya Itu akan Bersambung Dan Kesulitan Dengan Awal kehidupan Akhiratnya Jadi Sakratul maut Ini merupakan Gerbang Ya Sebagai bentuk Perpisahan dari dunia Dan awal dari Kehidupan Akhirat Hanya kepada Allah Tempat Kembali Para hamba Pada hari kiamat Ya Bisa jadi Ya Allah pulangkan Kesurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bisa jadi Ya Ya Tenggelamkan Dia dilemparkan Kedalam neraka Jadi Nasib Seorang manusia Ketika Daya khatul Cuma ada Dua pilihannya Ke neraka Atau Kesurganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Kita lanjutkan Dan ia Tidak mau membenarkan Yaitu membenarkan Rasul Membenarkan Al-Quran Wa ta'ala Wa la salla Ya Dan ia berpaling dari kebenaran Wa la ki'i kazzaba Wa ta'ala Ya Afwan Fala saddaq wa la salla Tidak mau membenarkan Yaitu Al-Quran Tidak mau membenarkan Rasulullah Wa la salla Dan dia tidak mau salat Wa la ki'i kazzaba wa ta'ala Makan tetapi Dia malah mendustakan Dan berpaling Summa zahaba Ila ahlihi Yata matta Kemudian Ia pergi kepada Keluarganya Dengan sombong Aula La ka fa'aula Ya Kecelakaan La bagimu Kemudian Kecelakaan La bagimu Summa Aula La ka fa'aula Kemudian Kecelakaan Bagimu Kemudian Kecelakaan Bagimu Ya Nah Kita baca tafsirnya Maka orang yang kafir itu Tidak beriman Kepada Rasul Dan tidak pula beriman Kepada Al-Quran Dan mereka juga Tidak menunaikan Kewajiban salat Yang telah ditapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Orang kafir itu Malah mendustakan Al-Quran Dan ia berpaling Dari keimanan Dia menolak Untuk beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ia berjalan Menuju keluarganya Dengan sombong Ya Ketika berjalan Menuju keluarganya Dia berjalan Dengan sombong Halakun lakafahalak Summa halakun lakafahalak Ini adalah Celaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang yang kafir Ya Kebinasaanlah Bagi kalian Ya kebinasaanlah Bagi kalian Artinya Allah sudah turunkan Kepadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menunjukkan Mereka Dari jalan kesertan Menuju jalan kebenaran Tetapi mereka malah Menolaknya Dan tidak ada balasan Yang simple bagi mereka Kecuali Ya Kebinasaan Ya Itu kebinasaan Di akhirat Dengan dilemparkan Mereka ke dalam Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kita lanjutkan Apakah manusia mengira Bahwasannya Ia akan dibiarkan Begitu saja Bukankah Dulunya Mereka Hanyalah Satetes Mani Yang ditumpahkan Maksudnya Ditumpahkan Kedalam rahim Kemudian Mani itu Menjadi Alakah Segumpal darah Maka Allah Menciptakannya Dan menyempurnakannya Kemudian Allah menjadikan Ya Daripada Manusia itu Azza Jaini Sepasang Laki-laki Dan perempuan Alaysa Dhalika Biqadirin Bukankah Allah Yang mampu Untuk Melakukan Har tersebut Ya Bukankah Allah mampu Untuk Menghidupkan Orang yang mati Ya Kalau kita lihat Ya Surat-surat Di dalam Jus Amma ini Dan juga Jus 9 Banyak Menceritakan Tentang Ya Pengingkaran Orang kafir Bahwasannya Ada kehidupan Setelah Kematian Karena Orang kafir Itu Ya Tidak Meyakini Bahwasannya Setelah Mereka Mati Mereka Akan Dibangkitkan Kembali Karena Logika Mereka Menolak Bagaimana Orang Yang Sudah Mati Dikubur Kemudian Hancur Menjadi Tulang Berulang Itu Bisa Dihidupkan Kembali Makanya Dalam Banyak Ayat Ya 30 Allah Menjelaskan Dengan Logika Artinya Kalau Allah Bisa Menjadikan Mereka Ada Dari Sebelumnya Tidak Ada Maka Bukan Hal Yang Surit Bagi Allah Untuk Menciptakan Mereka Kembali Setelah Mereka Hancur Lebur Ini Mudah Bagi Allah Kita Baca Tafsir Apakah Manusia Ini Apakah Manusia Yang Mengingkari Kebangkiran Ini Menyangka Buasanya Mereka Akan Dibiarkan Begitu Saja Tidak Diperintah Tidak Pula Dilarang Tidak Dihisab Tidak Pula Dibalas Bukankah Manusia Ini Dulunya Hanyalah Setatas Yang Yang Lemah Nutfah Nutfah Datasan Yang Lemah Dari Air Yang Hina Yang Dituangkan Kedalam Rahim Wanita Kemudian Ia Menjadi Segumpal Darah Yang Beku Kemudian Allah Menciptakannya Dengan Kekuasaannya Dan Menyempurnakan Rupanya Dalam Sebaik-baik Bentuk Faja'ala Min Hadal Insani As-sonafaini Al-Zakari Wal-Unsa Kemudian Allah Menjadikan Manusia itu Dalam Dua Golongan Yaitu Golongan Laki-laki Dan Golongan Perempuan Bukankah Tuhan Yang Menciptakan Sesuatu Ini Dengan Kekuasaannya Itu Mampu Untuk Mengembalikan Penciptaan Setelah Mereka Binasa Benar Ya sesuai Allah Subhanahu Wata'ala Maha Mampu Untuk Melakukan Hal Tersebut Jadi Ini Surat Ini Menjadi Bantahan Kepada Orang Yang Kafir Bahwasannya Mudah Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Menghidupkan Mereka Kembali Setelah Mereka Menjadi Tulang Berulang Di Kuburan Mereka Logikanya Kalau Allah Bisa Menciptakan Mereka Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Maka Tentu Lebih Mudah Ya Menghidupkan Kembali Atau Menjadikan Kembali Sesuatu Yang Telah Ada Ini Lagi-lagi Menjadi Tuguran Bagi Kita Bahwa Kita Wajib Berasyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Yang Telah Menciptakan Kita Allah Yang Telah Membaguskan Dan Menyempurnakan Bentuk Rupa Manusia Maka Diantara Bentuk Menjalankan Segala Perintahnya Dan Menjadi Segala Larangannya Semoga Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa'ala Alihi Wassalam Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilah Ilah Antas Safiru Kawatub Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh